Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa salim Segenap pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita lanjutkan ngaji bareng Pengajian rutin kitab Bidayatul Hidayah Wa lalum sunif rahimahullah wa ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi fidharaini amin Bismillahirrahmanirrahim Amma ba'du Anapun yang dalam sa'usai basmalah hamdallah Dan sholawat salam Fa'lam mongkong ngertiho shiro Ayuhal harisu hewong kang lobo Al-Muqbilu kang madep Alaktiba sil ilmih Engatase ngalap ngilmu Al-Mu'dhiru kang lahirake Sopo haris Minafsihi sangking atini haris Sidkar rohobadi Sidkar rohobadi Yang benerai sifat demen Wa fa'arotit ta'atusi Wa fa'arotit ta'atusi Lan bangeteh sifat bronto Ilaihi maring ilmu Anaka Inng sa'atummane shiro Inng kungta iku lamun ono shiro Taksidu iku nejo shiro Bitolabili ilmi kelawanu bring ilmu Nejo almu nafasata Inng jor joran Walmu bahadalan agreng-agrengan Patakot dumalan ngalahake Alal akronie ngatase Piro-piro konco Pasti malata wujuhin nasi Lan condongi Piro-piro wajai menuso Ilaika maring shiro Wajamah utomit dunya Lan ngumpul lagi Piro-piro Remuane Dunya Banta mongkau ta'wishiro Sa'in Iku wongkang lumaku Fi hadmi dinika Inng dalem Ngrubuhake agomo iroh Wa ihlaki napsika Lan kerusak awak iroh Wa bayi akhiratika Lan ngedul akhirat iroh Bi dunyaga kelawan dunya iroh Pasuf kotuka Mongkau utawi akad iroh Kho sirotun iku rugi Watijaro tukah Utawi dagangan iroh Ba iratun iku rusak Wa mu'alimu ka lan utawi wongkang Mulang siroh Mu'inun iku nulungi Laka maring siroh Fih khusro nikah Inng dalem ketunan iroh Wa huwa utawi mu'alim Kaba'in iku koyo wongkang Kaba'i saifin Iku koyo wongkang dudul Birang Mungkau utawi mu'alim Mungkau utawi Sangking ahli mbegal Kama kola koyo uliedawuh Sopo nabi sallallahu alaihi wasallam Nyatane dawuh Man aana ala maksyiatin Man utawi sabane wongk Aana iku nulungi Sopo man ala maksyiatin Yang ngatasi maksyiat Walau bisyatri kalimatin Senajan kelawan separoh Ne kalimah siji Kana iku ono sopoman Syarikan iku ngancani Lahu maring Lahu maring Koti ito rikin Fiha Inng dalem maksyiat Lahu maring koti ito rikin Awasi Fiha Inng dalem maksyiat Wa ingkanatlan lamun ono Niyatuka apur niat iroh Rokos dukalan sejo iroh Baina ka in dalem antarane siroh Wabaina Allahi lan ing dalem antarane Allah Ta'ala halimoholoh Moholuhur Allah Minto labil ilmi sangking lumrih ngilmu Iku al-hidayatah Iku pidu duwe Allah Duna mujarrotir riwayati Oram ligini riwayat Fa'ab-fabsir Ma'ab-fabsir Ma'ab-bungaw siroh Fa'innal malaikata Ma'ab-malaikat Ma'ab-malaikat Tapsutu ikumbebir Sopo malaikah Laka korono aray iroh Haji'ni hatah Hing suwiwi Malaikah Segenap pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dari bacaan tadi Dapat kita tangkap Bahwa Imam Ghazali Berkata Barang siapa yang Berkecimpung di dalam Ilmu pengetahuan Baik orang yang Mengamalkan ilmu Seperti bapak ibu guru Maupun orang-orang yang Sedang Menuntut ilmu Seperti para siswa Siswi Dan para santri Yang sedang ngaji di pondok pesantren Hendaknya Tidak memiliki Tujuan lima Tujuan lima itu apa saja Nanti akan saya sebutkan di bawah Karena Orang yang Mengamalkan ilmu Atau mencari ilmu Lalu Untuk Tujuan lima ini Ia akan Mendapat Murka Allah Dan dianggap Telah Menjual Akhirat Ditukar Dengan Duniawi Lima Hal tersebut Adalah Satu Yaitu Apabila Orang Satu Memiliki Tujuan Munafasah Apa itu Munafasah Munafasah Yaitu Orang Mengamalkan Ilmu Atau mencari ilmu Dengan tujuan Menghiasi diri Untuk Kebanggaan diri Agar Dianggap sebagai orang Yang paling pandai Dianggap sebagai orang Yang paling hebat Sehingga tidak ada orang lain yang melebihi dirinya Itu Munafasah Kemudian yang kedua Punya tujuan Mubahah Yakni Sombongan Agar ia dianggap menjadi orang yang menjadi Agar orang Agar dia dianggap menjadi tokoh sentral Atau dianggap sebagai kiai besar Dan Orang lain Dianggap orang yang Bodoh Sehingga orang lain yang Berbeda dengan pendapatnya Dianggap batil Itu namanya Mubahah Kemudian Yang ketiga Attaqodum alal akron Yaitu Ingin tampil beda Ingin mengalahkan Teman-temannya Agar semua orang yang Di sekitarnya itu Mengagumi dirinya Dirinya Sehingga Dia ingin Tidak ada orang lain yang Melebihi dirinya Itu namanya Takodum alal akron Kemudian Yang keempat adalah Istimalata wujuhinnas Yaitu Ingin selalu dianggap Luar biasa Ingin selalu disanjung Tidak mau diremehkan Tidak mau direndahkan Ia selalu ingin diatas Ia selalu ingin Orang-orang itu Mengikuti Apa kata dia Kemudian yang kelima Yaitu Jam'ah hutamid dunia Ia mencari ilmu Atau Mengamalkan ilmu Dengan tujuan Mengejar duniawi semata Ingin mendapatkan Kekayaan duniawi secara berlebihan Maka Orang tersebut Orang yang memiliki Tujuan lima diatas Itu akan Dimurkai oleh Allah Karena orang tersebut Dianggap Merobohkan agama Membinasakan dirinya sendiri Dan Dianggap Menukar akhirat dengan dunia Para pemirsa yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Ghazali Menganjurkan Kepada semua orang yang berkecimpung Dengan ilmu pengetahuan Agar Memiliki tiga tujuan Ketika dia Ingin Ilmu yang diamalkannya Ilmu yang dikejarnya Itu diridui Allah Maka tujuannya adalah Satu Untuk mendapatkan Hidayah dari Allah Yang kedua Untuk menghilangkan kebodohan Yang ketiga Untuk menghidupkan Agama Islam Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati